Intro Ditreskrim Umpolda Metro Jaya mengamankan 34 unit mobil bermasalah dimana dua diantaranya menggunakan STNK palsu Wadi Reskrim Umpolda Metro Jaya AKBP AD Ari Sam menjelaskan kasus ini bermula saat tim gabungan Subdit 6 Ranmore dan Direkturat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melakukan operasi gabungan dan mendapatkan beberapa kendaraan menggunakan plat nomor palsu Modusnya pelaku menawarkan kepada calon pembeli kendaraan dengan harga sesuai harga pasar Namun pelaku menawarkan setengah harga dengan alasan akan diberikan STNK dan akan diberikan BPKB kendaraan setelah ada pelunasan pembayaran Selamat sore Saat ini kita melakukan rilis yang dilakukan pengungkapan berkara oleh Subdit Ranmore Direkturat Reskrim Umpolda berkait dengan objek jaminan fidusia yang dipindah tangankan, dialihkan, atau disembunyikan, diumpetin, dirubah identitasnya sehingga tidak dapat dilacak oleh penerima fidusia Nah kita bekerjasama dengan perusahaan pembiayaan melakukan operasi gabungan dengan Direkturat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Dalam kurun waktu 2 minggu terakhir kita mengamankan 35 kendaraan roda 4 yang tertangkap tangan tidak menggunakan identitas aslinya yaitu plat nomor yang sesuai peruntukannya Jadi sikap kami jelas dalam tanda kutip mungkin yang tadi disebutkan itu abal-abal ya tolong jangan jangan pakai lembaga seperti itu yang tidak kredibel karena sudah jelas bisa dicek di websitenya APPI siapa perusahaan mana yang terdaftar di APPI itu ada listnya sekitar 200 perusahaan pembiayaan se-Indonesia dari Jakarta Muhammad Iqbal Triberata TV Salam Triberata yang dari lembaga tersebut karena sudah pasti ilegal